Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Yang keempat adalah Garuda merupakan sarana bagi negara kesatuan Republik Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya. Garuda mengemban amanat penderitaan rakyat. Jadi empat hal itu sudah merupakan alasan yang sangat mapan, yang sangat established menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Kemudian, kenapa saya pakaian pilot ini? Aja ya belum tanya, tadi enak aja nih, saya nggak dianggap. Apa ini pake ini? Saya pake pakaian ini, ini pakaian saya, saya pernah terbang di penerbangan sipil ya. Ini saya dapet dari teman saya nih, Kapten Aziz, penerbang Merpati. Karena saya pernah terbang di Merpati, dan saya pernah tiga tahun terbang di Mandala Airlines. Sekarang saya pake baju ini dalam kesempatan dengan Pak Jaya Soekrana sebagai rasa simpati saya kepada semua pilot Indonesia. Terutama pilot dan karyawan Merpati yang sekarang terlunta-lunta karena Merpatinya bubar. Mereka nggak terima gaji dan sebagainya. Pilot-pilot kita sekarang konon kabarnya, perlu diselidiki kebenarannya. Sekarang ini dibayar di bawah UNR. Keprihatinan-keprihatinan seperti inilah ya, saya sampaikan empati itu dalam bentuk saya pake pakaian Kapten Pilot. Dulu waktu itu saya nggak pake dasi, waktu saya masih di Nasta. Tahun 78-81 itu saya pake batu-batu ini, tapi saya nggak pake dasi. Dasi itu baru belakang. Dan dasi ini sekarang saya pake, dasi ini adalah dasi sebagai honorary pilot. Jadi dasi ini saya peroleh dari United States Air Force. Karena saya adalah honorary pilot dari United States Air Force. Wow, United Air Force bukan mine. Karena saya pernah menjabat keamanan skadron dan banyak latihan dengan headless skadronnya. Pak Anu itu ketutupan mikrofon. Anunya ketutupan mikrofon Pak Anunya. Ya, ya masih belum. Agak miring, ya gitu miring, ya gitu. Jadi Pak Jaya. Ya, 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 ya. Terima kasih. Balik lagi, balik lagi. Kasian. Oh, ini. Mana pegaya, kayak yoga. Oke. Silahkan. Jadi, saya lanjutin sedikit tadi. Jadi, saya pernah jadi komandan skadron headless yang banyak bekerjasama, training exercise dengan skadron headless Amerika yang berpangkalan di Jepang. Kemudian saya pernah menjadi direktur operasi dan latihan angkatan negara. Dan terakhir menjadi kepala staf angkatan negara. Banyak, apa namanya, kerjasama itu sehingga saya diangkat menjadi honorary pilot United States Air Force. Ya, itu atribut biasa saja. Saya lebih bangga sebagai pilot Indonesia sebenarnya. Waduh. Itu yang pertama. Makanya saya pakaian ini pelampiasan rasa simpati saya terhadap nasib para pilot-pilot Indonesia sekarang ini yang tengah berhadapan dengan tantangan yang cukup berat, yaitu COVID-19. Begitu, Pak Jaya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Waduh. Sudah tidak. Ditantang. Kecuali, waduh, pertanyaannya sudah dijawab dengan demikian. Ah, indahnya sampai saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Kecuali mau tanya ke Bapak. Anu, Pak Cepi. Kenapa kok Anda tidak menjadi panglima TNI? Tidak bisa. Makanya boleh tanya. Memangnya saya tanya. Saya bukan panglima TNI. Saya kepala staf angkatan bidang. Nah, ya makanya kenapa Anda tidak menjadi panglima TNI? Itu mungkin kesalahan administrasi mungkin. Karena kalau saya lihat latar belakang Anda secara biodata, dan setelah saya mengenal Anda secara biberati, Ya, sebetulnya panglima TNI itu jawaban minimal itu. Minimal, minimal, ya itu minimal. Ya, cuma ya tadi kalau memang jawaban Anda tadi, ya saya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Saya juga tidak berminat, karena untuk jadi panglima TNI di negeri ini harus fit and proper test. Ya, kan bisa juga lewat tes wawasan kebangsaan. Kalau saya memang mau diangkat, ya angkat aja. Itu aja kan sebentar ya. Sederhana sekali. Ini Aritan John Brata, dia penerbang pilot legendarisnya Merpati juga. Dia tahu, saya ketemu dia waktu saya masih terbang, tahun 70-an. Banyak pilot-pilot yang hadir nih, Pak. Makanya saya itu, wah ini rasanya itu sudah... Dan tapi saya... Ada lagi kapten pilot, doktor ilmu hukum jurusan Air and Space, Supri Abu. Doktor, Pak. Tapi dia sekarang terbang di City Link, kalau nggak salah. Kesian juga saya, doktor. Tapi masih terbang. Tapi gajinya di atas UMIMR, kan? Itu kurang jelas satu kali. Harus di cek, harus di cek. Tapi yang jelas dia dok, dok. Tapi memang sebenarnya Anda tidak menjadi panglima TNI itu betulnya salah saya juga, Pak. Karena kenapa kok saya tidak jadi presiden, begitu. Kalau saya presiden, Anda langsung tanu presiden. Bahkan mungkin saya tawarkan ini, tanu jabatan saya kepada Anda sudah. Karena Anda pasti lebih baik dari saya, begitu. Petang hari ini memang banyak orang-orang yang bersalah. Ya, sudah, sudah. Oke, tadi tolong sekarang kembali ke nasib Garuda. Oke. Anda sebetulnya sudah melukiskan semua tragedi ini sudah. Tapi tolong Anda sekarang detail, lebih detail. Mengenai ini, nasib Garuda kita. Oke. Kalau Pak Jaya Suprana menanyakan kepada saya tentang Garuda sekarang ini, dengan sangat menyesal saya tidak bisa jawab. Karena saya tidak tahu. Jadi harus tahu dulu kan. Saya tidak tahu, saya cuma tahu dari media. Media mengatakan bahwa Garuda itu tengah berhadapan dengan kesulitan keuangan. Dan pada COVID-19 ini semakin parah. Dan hal itu sudah sering terjadi. Kesulitan keuangan. Ini yang dari media saja. Kemudian digelontorkan dana talangan. Kemudian bongkar pasang manajemen. Dan itu saja yang saya tahu. Jadi kalau ditanya, sebenarnya apa yang sebenarnya saya tidak tahu. Karena saya belum tahu. Saya cuma terbatas dari media. Akan tetapi, kalau kita membahas lebih dalam tentang Garuda Indonesia. Dulu namanya Garuda Indonesian Herois. Bung Karno yang kasih itu. Ini ada Guntur juga hadir. Kenapa babinya ngasih Garuda dan sebagainya. Nah, negara kita ini adalah sebuah negara yang mempunyai lokasi yang memiliki strategic value yang sangat tinggi. Pak Jaya kalau punya bola dunia. Model bola dunia itu ya. Cepat Pak Jaya taruh pada posisi di mana saja. Itu pasti tetap kelihatan Indonesia. Susah sekali kita menempatkan bola dunia itu. Yang Indonesia itu tidak kelihatan. Coba saja. Susah. Betul tidak? Betul tidak? Ya, tidak usah dibuktikan. Kalau Pak Cepi yang ngomong ya pasti betul. Pempatah Cina mengatakan kalau ada sesuatu. Kalau ada A, ada B, ada hitam, ada putih, ada siang, ada malam. Jadi kalau ada yang punya nilai strategis yang tinggi, dia juga mempunyai nilai kritikal yang tinggi. Itu filosofisnya orang Cina. Makanya orang Cina itu makan pakai sumpit. Sumpit itu kalau satu, Pak. Tidak bisa bakal apa-apa. Kecuali bakal ngupil mungkin ya. Tapi dia akan banyak berguna kalau dia dua. Itu juga tuh filosofi-filosofi yang seperti itu. Harus kita dalami dulu nih sebelum kita masuk lebih jauh. Nah, kembali lagi. Di daerah yang begitu strategis, ada tambahannya, Pak. Dia terurai di sepanjang garis hatul istiwar. Dengan jarak yang cukup panjang. Katanya nih, katanya. Dengan benua Amerika, dengan benua Heropar. Itu hampir sama. Beda-beda tipis. Intinya dia lebar. Luas. Berikutnya lagi, dia berupa kepulauan. Belum pernah ada yang ngitung yang terakhir. 17 ribu sekian. Mungkin nanti Museum Rekor Indonesia harus ngitung beneran untuk berapa puluh ribu kepulauan. Artinya adalah bahwa perhubungan udara menjadi sangat tinggi juga nilainya. Perhubungan udara, tidak hanya perhubungan udara, mengelola wilayah udara Nusantara. Itu adalah menjadi sesuatu yang sangat menentukan bagi eksistensi sebuah negara yang seperti Indonesia. Itu sebabnya, maka Indonesia itu setidaknya harus memiliki maskapai penerbangan, pembawa bendera, ambasador, lambang negara, yang menghubungkan kota-kota besar di dalam dan di luar negeri. Dia juga harus memiliki maskapai penerbangan perintis yang menghubungkan daerah-daerah terpencil di daerah pembatasan. Yang dulu diperankan oleh Merpati Nusantara Airlines namanya. Dia juga harus memiliki maskapai penerbangan charter untuk melayani investor-investor asing yang bereksplorasi di Nusantara, di negeri ini. Dia juga harus memiliki maskapai penerbangan kargo sebagai distributor sembako dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Intinya adalah, Pak Jaya, perhubungan udara itu tidak hanya sekedar alat transportasi, dia juga merupakan alat pemersatu bangsa. Jadi kalau kita berbicara tentang perhubungan udara, maka sebenarnya kita berbicara tentang eksistensi bangsa ini. Bangsa yang mana? Yang letaknya sangat strategis, kerawanannya juga menjadi tinggi, yang wilayahnya sangat luas di sepanjang hatun istiwa yang berbentuk kepulauan. Itu sebabnya kita harus pandai-pandai mengelola wilayah udara nasional. Mengelola wilayah udara tidak hanya sebagai sebuah unsur yang bisa mendukung national security, tetapi juga sekaligus untuk prospek dari national prosperity. Tahun 50-an, Pak Jaya, tahun 50-an, para pentu kebijakan pada waktu itu sudah mulai melihat bagaimana cerahnya masa depan bangsa apabila dia bisa memanfaatkan wilayah udara nasional. Pada waktu itu kita tidak punya pesawat, Pak Jaya. Akhirnya kita patungan beli pesawat. Terkenal sekali yang masyarakat Aceh itu mengumpulkan. Setelah beli pesawat, dia bingung. Market itu enggak ada, Pak Jaya. Enggak ada. Dia mau ngompreng di sini, enggak ada. Dia cari market di luar Indonesia, di Burma. Dia cari market di Burma. Kenapa Burma? Karena di Burma itulah Indonesian Herois pada waktu itu bisa mendapatkan dana di sana. Dia bisa berbisnis dalam tanda penting. Dia bisa berusaha. Jadi kita enggak punya pesawat, kita patungan beli pesawat, kita enggak punya market, kita keluar negeri mencari market. Dan dana itu digunakan, ada dokumennya, ada dokumen cata tadi. Dana itu digunakan untuk membiayai perjuangan bangsa Indonesia. Dia membiayai pendidikan-pendidikan angkatan darah, dia membiayai dana untuk perwakilan Indonesia di luar negeri. Jadi bayangkan, draft ini saya ingin mendramatisasi dalam tanda ketik. Kita enggak punya pesawat, kita patungan bersama-sama. Kita enggak punya market, kita mencari market. ke luar negeri. Sekarang ini kita punya pesawat ratusan, ratusan, Pak Jaya. Market luar biasa. Di dalam negeri. Ada haji dan umroh dan sebagainya. Tetapi kemudian, kita menyaksikan kondisi maskapai penerbang kita seperti apa. Jadi kalau memprihatinkan itu di sini, dia udah dibawah lagi dari memprihatinkan sebenarnya. Kenapa? Kalau ditanya kepada saya, kenapa ya? Saya menjawabnya begini, Pak. Bahwa kesadaran bernegara, bahwa kita warga negara, kesatuan Republik Indonesia itu pelan-pelan kayaknya luntur. Kayaknya spirit api, semangat itu dengan pelan-pelan kelihatan merdu. Kenapa? Karena tidak ada lagi terlihat sekarang ini semangat kebangsaan, semangat kebersamaan untuk memajukan negeri ini bersama-sama. Tadi referensinya. Tidak punya pesawat, patungan. Tidak punya market, cari di luar negeri. Jadi bisa dibayangkan, sekarang ini, wah Garuda itu kerennya bukan main. Beberapa tahun yang lalu, pada waktu saya masih mondar-mandir, terutama ada keperluan di Australia. Saya terkesan bahwa masyarakat Australia itu favoritnya naik Garuda. bayangkan deh, orang luar negeri, dia lebih senang naik Garuda. Jadi, saya nggak usah ceritakan apa, itu adalah bangsa lain menghargainya. Nah, kalau kita kemudian melihat realita yang sekarang ini, tentunya itulah sebenarnya merdupnya spirit kita sebagai bangsa. Jadi semua memikirkan diri sendiri, kelompok-kelompoknya sendiri, terjadilah apa yang sekarang kita lihat di permukaan. itu analisis secara kasar saja. Karena dalam pikiran saya, kalau semuanya itu berpikiran untuk negara, nggak mungkinlah terjadi sebuah maskapai penerbangan itu merugi sampai sekian terdiri itu, nggak mungkinlah kalau mereka semua orang-orang yang terlibat dalam kegiatan itu memikirkan untuk bangsa. Memikirkan seperti pada waktu tahun 50-an kita patungan beli pesawat, kita mencari market ke luar negeri. Bayangkan, itu adalah refleksi dari spiritualisme, nasionalisme bagi bangsa Indonesia untuk membangun negerinya. Begitu Pak Jaya. Kalau ada pertanyaan lagi, silah. Ya, begini. Saya bukan pertanyaan setelah mendengarkan maha karya drama, itu tadi saya tidak ada bertanya, tapi saya menyatakan. Sudah lama saya mendambakan filsafat, filsafat dirgantara Nusantara. Dan hari ini saya menemukan tokohnya. Anda benar-benar seorang pemikir, seorang filosof yang memikirkan tentang dirgantara dirgantara Nusantara ini secara luar biasa. Ya, sayang sekali saya tidak punya universitas. Kalau saya punya universitas, saya langsung menonggurakan gelar humor, humor lagi, dokter. Ya, menurut kosak kepada Anda, bahkan bukan hanya sekaligus juga profesor. Karena Anda, saya tahu benar Anda itu bukan berdasar teori, tetapi Anda berdasar apa yang Anda alami secara lahir batin. Dan ini menunjukkan betapa besar rasa cinta Anda kepada bangsa Indonesia ini melalui jalur dikantara khususnya melalui jalur Garuda Indonesia. Nah, Pak Anu, Pak Cepi, tadi Anda bilang Anu menyatakan bahwa Mas Gunter ada diantara kita. Mestinya ada ya. Bisa kita cek. Tapi saya jawab sedikit tadi ya. jadi benar bahwa saya itu praktisi, Pak. Jadi saya bukan akademisi, jadi saya praktisi. Jadi apa-apa yang saya sampaikan itu dari pengalamannya. Yang kedua adalah kedua gelar tadi itu langsung saya tolak dengan penuh rasa hormat. Gelar doktor sama profesor tadi, please, Pak, jangan diberikan kepada saya. Kenapa? Karena terlalu tinggi itu. Oh, ya ini. Anda bicara yang sebaliknya. Oke. Kan Anda tadi menyatakan bahwa ada Mas Gunter diantara kita. Ada Guntur. Ini teman saya dari TK ini. Dia hadir. Mohon, Mas Gunter perkenan Anda untuk memberi komentar tentang komentar sahabat Anda, maha guru saya ini yang beliau yang ajarin saya tentang tanah, air, udara. Oke. Nah, Mas Gunter mohon perkenan Anda menyampaikan sepatah dua kata tentang apa yang diutarakan Pak CP. Silahkan. Terima kasih, Pak Jaya. Sebelumnya salam kenal dulu ya. Saya ini sering dengar atau melihat Pak Jaya Superhana tapi kenal secara fisik belum pernah, kan? Betul. kalau saya kenal Anda sudah. Pak Jaya untuk diketahui Gunter banyak pecahkan record tapi gak pernah dapat muri. Wah, tapi alis Anda bagus sekali Mas Gunter. Apanya? Alis Anda. Ini, iya memang. Indah sekali. Ini indah karena gak ada yang bisa nyontek. silahkan Mas Gunter. Silahkan. Baik, kalau saya mau kasih komentar pertama kali saya mengucapkan dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kepada semua yang hadir di dalam ini terutama itu sahabat saya Bapak Marskal CP Hakim benar apa yang dia utarakan tadi saya sudah kenal Pak Cek itu dari zaman kalau bahasa Belanda apa Vrebel 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 ya Vrebel Dulu kita sama-sama sekolah taman kanak-kanak yang ada di upel antara Istana Merdeka dan Istana Negara Pak Cek oh tak sekali itu saya kenal dengan sudah berkenalan dengan kakak dari Pak Cepi Pak Bahrul kemudian Pak Cepi sendiri tapi waktu itu saya akrab dengan Pak Cepi karena Pak Cepi memang dari kecil sudah memperhatikan segala macam sesuatu termasuk saya sendiri pernah pada ini zaman dulu boleh diceritain Cep ya boleh dong boleh Pak Jaya supaya tahu itu iya saya ingin tahu kalau boleh jadi pada suatu saat Bung Karno dan Ibu Fad mau merayakan hari ulang tahun saya nah saya waktu itu diharuskan supaya dagah keren diharuskan memakai pakaian lengkap pakaian sipil lengkap jas pantalon segala macam nah waktu itu Pak Cepi masih pakai celana pendek celana pendek ya Cepi nah gak tahu bagaimana itu waktu itu Cepi ini ini apa iseng iseng-iseng dia buka jasa ya nah dia dia lihat saya tuh pakai celana pantalon gak pakai ikat pinggang tapi pakai kolor sejak itu Cepi panggil saya Mas Tok Kolor kalau ketemu langsung sama Cepi nomor satu yang gak tanya Tok lu pakai kolor apa enggak baik sekarang saya akan masuk ke materi yang tadi lah itu apakah Garuda harus dipertahankan saya sependapat dengan apa yang diutarakan dengan Pak Cepi tadi bahkan saya ingin menekankan Garuda ini bukan hanya harus di apa dipertahankan melainkan Garuda itu harus mutlak harus dipertahankan dengan alasan-alasan seperti yang sebagian sudah diutarakan diutarakan oleh Pak Cepi tadi yaitu yang menyangkut pertama harga diri bangsa lalu penerbangan yang membawa bendera negara kesatuan Indonesia tapi yang penting juga yang seperti sudah diutarakan juga mengenai sejarah masa lalunya yang tidak banyak diketahui oleh generasi-generasi sekarang yang ada di Garuda juga nah ini penting mereka supaya tahu supaya timbul kemudian rasa apa yang Pak Cepi bilang tadi nasionalisme kebangsaan saya lebih cenderung menggunakan istilah patriotisme lebih mantep gitu rasanya kemudian tapi walaupun harus dimutlak harus diselamatkan itu harus memenuhi beberapa syarat ya itu antara lain saya rasa yang penting itu internal managementnya itu harus benar-benar prima selama internal managementnya gak prima susah lah jangankan Garuda yang begitu banyak apa sangkut menyangkutnya dengan segala macam teknik lah sudah perhubungan hubungan antar negara lah sudah masalah ruang angkasa dan lain sebagainya sedangkan ngurus perusahaan saja perusahaan kecil itu kalau internal managementnya udah gak karuan ya perusahaannya juga ceblok jadi saya rasa yang paling penting disini internal salah satu yang paling penting paling penting adalah internal management harus benar-benar prima pertama lalu yang kedua juga seperti yang tadi Pak Cepi sudah kemukakan kalau tidak ada market ya cari gitu nah disini pentingnya satu sistem promosi dari Garuda yang betul-betul harus canggih kedua itu kemudian kalau pendapat saya juga bukan hanya faktor internal tapi faktor eksternal juga harus terutama komunikasi dengan berbagai berbagai apa kegiatan itu betul-betul harus solid gak bisa misalnya manajemennya bagus tapi dengan staff teknik gak solid ya susah karena ini kan yang diurus pesawat sedikit banyak saya tahu lah urusan teribetnya mengurus pesawat itu karena saya dulu kan waktu di ITB Bandung itu saya kan di jurusan teknik mesin di teknik mesin berarti dipelajari juga mengenai masalah pendidikan taraan dan pesawat kemudian harus juga ini yang saya rasa penting juga awak kabinnya itu harus betul-betul juga profesional termasuk ya pilot purser pramugari ini pramugari ini saya paling perhatikan di semua penerbangan penerbangan internasional terutama jadi kalau saya pergi ke luar negeri misalnya naik misalnya saja SQ nomor satu yang saya perhatikan itu pramugari pramugarinya itu kira-kira enak gak ngelayaninnya kalau ngelayaninnya udah bikin kita males sebel kita gak mau lagi naik pesawat jadi perangan awak kabin disini harus juga betul-betul profesional kemudian itu yang ada lagi tadi yang saya juga sudah catat disini daya saing daya saing dengan penerbangan penerbangan aksi ini juga harus betul-betul tinggi sebab tanpa daya saing yang tinggi Garuda tetap saja jadi diurutan keberapalah tetap yang sekarang nomor satu siapa ya Pak Cepi untuk penerbangan internasional Pak Cepi Pak Cepi ya sekarang yang paling top di penerbangan internasional siapa ya negara mana Amerika sama SQ masih SQ masih SQ di Lapan Atas ya yaitu daya saing kita harus tinggi sehingga Garuda itu paling tidak bisa menyamai kenyamanannya kalau kita naik pesawat itu saya rasa salah beberapa syarat yang menurut saya harus bisa dipenuhi oleh Garuda kalau mau memang terselamatkan dengan baik kemudian mengenai tadi Pak Cepi menjelaskan mengenai ada negara kesatuan Republik Indonesia itu ada di Katun Setiwa di antara dua benua dua samudah dan lain sebagainya memang kalau saya dulu apa mendengar dari pemikiran-pemikirannya almarhum Bung Karno Bung Karno melihat negara kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari dua aspek yang paling pokok pertama adalah tanah air yaitu pulau-pulau daratan dan lautannya tapi ada satu yang tidak boleh dilupakan yaitu masalah angkasa makanya Bung Karno kemudian mengatakan ya kita punya ibu pertili yang terdiri dari tanah dan air tapi kita juga punya Bapak angkasa nah Bapak angkasa ini yang berkaitan erat dengan Garuda terutama lagi apalagi kalau menghadapi ke depan ke depannya lagi peranan tanah dan air itu akan kalah dengan peranan angkasa luar kalau kita lihat ya mungkin 10 atau 21 tahun yang akan datang seperti apa yang dimukakan oleh pengamat-pengamat militer terutama sistem pertahanan kita juga nantinya akan sangat bergantung bagaimana sistem pertahanan kita di angkasa luar bukan lagi pertahanan di darat dan laut seperti kita ketahui sekarang negara-negara adikkuasa dan adidaya seperti Amerika kemudian Rusia dan sekarang juga Cina tidak mau ketinggalan sekarang ini sudah mulai atau bukan sudah mulai sudah membuat rudal-rudal yang mempunyai dapat melesat dengan kecepatan hipersonik bayangkan rudal dengan kecepatan hipersonik mendekati mah 10 mah 11 tidak seperti rudal-rudal yang kita punya yang konfesional paling-paling mah 1 mah 1 setengah sekarang sudah 10 kali kecepatan suara 11 kali kecepatan suara jadi betul-betul masa depan kita itu ada di angkasa dan angkasa luar nah disini juga bukan hanya dalam pertahanan di dalam hubungan-hubungan internasionalnya peranan Garuda itu sangat penting makanya saya tadi mengatakan yang Garuda mutlak harus diselamatkan dengan memiliki beberapa prasyarat-prasyarat dulu tadi saya sudah membukakan saya rasa sementara itu dulu Pak Jayak waduh itu luar biasa sekali Pak Guntur yang sangat saya hormati itu benar-benar masukan Anda benar-benar melengkapi apa yang tadi sudah diutarakan Pak Jepi tapi secara kalau istilah saya itu menggetar sukma tadi istilah Anda Anda juga lebih suka patriotisme ketimbang nasionalisme nah luar biasa sekali dan boleh saya katakan bahwa saya itu buat saya Garuda benar-benar maskapai penyebangan nomor satu kemanapun saya terbang apalagi di dalam negeri selalu saya minta terbang dengan Garuda dan kalau keluar negeri juga kalau ada Garuda saya selalu akan pakai Garuda cuma Pak Guntur tahu sendiri sayang sekali belakangan itu rute luar negeri Garuda sangat banyak dikurangi tapi kalau buat saya Garuda itu nomor satu pelayanannya bagus sekali bukan hanya profesional tetapi tulus mereka tidak dibuat-buat dengan segala hormat kepada pelayanan-pelayanan yang disebut profesional mereka itu seperti ada SOP-nya begitu tapi kalau pramugari dan pramugara Garuda itu tulus mereka ya pokoknya saya suka Garuda saya cinta Garuda dan saya berterima kasih sekali bahwa Garuda mutlak harus diselamatkan Pak Cepi Pak Cepi begini saya akan bicara sesuatu pada Pak Cepi yang sebenarnya saya itu belum pernah cerita ke orang lain tapi saya sudah pernah Pak Cepi tapi kali ini saya akan cerita kepada Pak Cepi sebetulnya saya itu kan ingin membantu untuk ya dengan segala kedebatasan saya menyelamatkan Garuda saya punya seorang sahabat yang saya tidak sebut namanya tapi beliau menyatakan terima kasih Pak Cepi cuma Pak Cepi ini beliau mendengar bahwa Garuda ini ada pihak yang seolah-olah mengharapkan justru untuk musnah 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 karena ada pihak yang punya kepentingan kalau Garuda itu musnah nah pihak ini akan diuntungkan saya tidak bilang apapun apakah diuntung apa politis apa keuangan tapi itu benar ucapan itu nah apakah menurut Pak Cepi itu benar asumsi seperti itu ya jadi pertanyaan Pak Jaya ini harus saya jawab seperti ini Pak pertama kali saya itu tidak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi itu dasarnya sehingga kalau dikaitkan dengan pertanyaan Pak Jaya itu saya ingin begini memberikan gambaran aja supaya kita semua mengetahui Garuda ada atau tidak ada itu terserah kemauan kita kita mau apa enggak itu aja sih sebenarnya sangat sederhana mengapa begitu karena kembali kita melihat big picture kita melihat gambar besarnya bahwa negara sebesar ini harus mengelola wilayah udaranya dengan proporsional kita belum memberikan perhatian yang cukup terhadap mengelola wilayah udara kita sudah di 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 bahas sedikit sama guntur tadi bahwa air and space is our future udara dan antariksa dan ruang angkasa dan angkasa luar itu adalah masa depan umat manusia sehingga kalau kita tidak berusaha untuk mengelolanya maka kita tidak akan bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara itu hal yang sangat prinsip sangat prinsip jadi kita harus dalam mengelola wilayah udara nasional ada yang namanya salah satu sub-bagian dari sistem yang besar itu industri penerbangan industri penerbangan itu ada lagi yang dua yang sangat menunjuk yaitu maskapai penerbangan dan aircraft manufacture pabrik pesawat terbang itu harus kita mulai untuk kita bisa puasai mengapa tadi saya sudah sampaikan dia our future tidak hanya our future tapi humankind future umat manusia masa depan umat manusia sehingga kalau kita berbicara tentang perhubungan udara nasional kalau kita berbicara tentang domestic air transportation system itu adalah merupakan subsystem dari global transportation system kenapa saya harus angkat ini karena sebagai subsystem kita mampu atau tidak mampu kita mau atau tidak mau the system itu seperti the show must buka sehingga kalau kita tidak mampu atau kita tidak mau orang lain yang akan mengelola itu karena subsystem dari global air transportation system IKO mengatakannya berapa tahun yang perlu sebagai the global village bayangan secara internasional orang memandang air transportation itu seperti itu lalu kalau kita tidak mampu apalagi kalau kita tidak mau itu orang lain yang mengerjakan kembali lagi kalau Garuda ini kita tidak kelola orang lain yang kelola di awal saya sudah sampaikan bahwa mengelola sebuah maskapai penerbangan mengelola sistem perhubungan udara adalah bagian dari mengemban amanat penderitaan rakyat kenapa karena kita bisa mendapatkan hasil yang cukup besar untuk menyenyatarakan kenapa harus negara yang memiliki maskapai penerbangan seperti Garuda karena uangnya itu harus kita kembalikan pada para pembayar pajak mereka berhak untuk menikmati itu kalau itu dimiliki bukan negara maka yang menikmati keuntungan kan bukan negara dan apabila in case of emergency itu akan sulit digerakkan jadi harus negara jadi kalau saya katakan ada harus ada maskapai penerbangan pembawa bendera ada maskapai perintis ada maskapai kargo ada maskapai charter dia pada intinya itu harus negara kenapa? karena harus kembali kepada negara karena disitu adalah sumber daya alam yang sangat menyedihkan adalah bahwa dari konstitusi kita saja undang-undang lesa 45 tidak mencetumkan apa wilayah udara kita itu sebagai wilayah udara kedaulatan tidak ada cuma bumi dan air ini prinsip ada yang bilang kan lu termasuk kalau bilang bumi nggak bisa nggak bisa begitu sudah ada timpok dari universitas pajajaran fakultas hukum diurusan RN Space itu untuk memasukkan unsur wilayah udara nasional kita sebagai wilayah udara kedaulatan dan belum berhasil walaupun sudah 4 kali aman undang-undang rasa 45 jadi secara prinsip secara prinsip kita tidak memandang penting wilayah udara kedaulatan kita jadi kalau ada misalnya kalau kita bicara tentang legal standing kalau kita bicara tentang dasar hukum apabila ada terjadi dispute di panggung internasional tentang wilayah udara kita dengan mudah dipatahkan Anda sendiri tidak menyatakan dalam konstitusi Anda itu wilayah itu wilayah udara kedaulatan Anda kamu mau ribut itu sangat prinsip itu dramatisasi terserah tapi itu adalah wujud dari bagaimana kita kurang memberikan perhatian yang kedua kalau kita masuk kepada maskapai penerbangan kalau industri penerbangan itu ada maskapai penerbangan ada airfragment nanti kita bisa bicara banyak lagi di sini maskapai apapun maskapai siapapun yang bisa memperoleh banyak keuntungan itu pasti dia mendapatkan kebijakan dari pemerintah itu pasti ada keberpihakan kepada dari pemerintah sebagai sebagai regulator yang membesarkan sebuah maskapai terbang karena karena rute-rute itu kan harus izin rute-rute yang gemuk itu kan harus dapat izin jadi kalau memang udah mau dimusnahkan gampang matikan aja izinnya selesai itu kalau kita berbicara itu terlalu yaul lah tapi gak mungkin lah itu mudah-mudahan tapi kalau kita dengar rumor atau segala macam itu bisa terjadi itu bisa terjadi jadi kita belum makan dalam mengelola air and space sebagai wilayah udara gedolakan miliknya negara kesatuan Republik Indonesia dasar konstitusi belum ada yang kedua kita belum memberikan perhatian yang cukup karena apa kita tidak memiliki master plan dalam pengelolaan wilayah udara terutama sekali master plan dalam industri penerbangan kita belum punya perencanaan untuk pengembangan perhubungan udara dan juga industri pesawat terbang padahal padahal kita memiliki potensi kita memiliki potensi dan secara secara sporadis secara temporari itu sudah membuktikan itu Garuda pernah besar PTDI pernah besar pernah pernah itu sebuah indikasi bahwa kita mempunyai potensi itu juga refleksi dari bagaimana kita tidak mengelola dengan baik itu juga refleksi dari kita kurang memberikan perhatian kepada udara gak ada misalnya menteri penerbangan dan keudaraan misalnya atau menterian koordinator atau dewan atau entah apalah jadi di tingkat strategis ini penerbangan ini gak ada yang ngatur berupa gak ada induknya siapa yang ngatur sana oke kementerian perhubungan ya regulator tapi bagaimana interaksi penerbangan sekarang yang yang top di dunia internasional bagaimana how to manage civil military air traffic itu menjadi penting pada waktu 9-1-1 9-1-1 9-1-1 itu tindakan Amerika setelah dia setelah mengalami itu dia 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 membentuk department of homeland security dia membentuk transportation safety security administration dan dia memadukan civil military air traffic law management system apa artinya dikelola secara nasional siapa yang mengelola sekarang penerbangan militer itu kemhan penerbangan sipil itu kemhub selesai kalau ada titik temu disitu ada gesekian gesekian disitu siapa yang menangani gak ada gak ada satu institusi di tingkat nasional yang menangani tentang penerbangan ruang angkasa udara dan segala macam tentang air and space sehingga seperti anak-anak ini sekarang dimana-mana masker penerbangan seperti itu industri penerbangan seperti itu induknya gak ada ini hal-hal yang prinsip saja yang saya sampaikan tentunya pemerintah punya pemikiran tersendiri tentang ada tingkat prioritas dan sebagainya sekarang lagi COVID itu terserah tapi saya ingin mengangkat ini sebagai sebuah sekali lagi big 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 mengapa kita sampai sekarang berhadapan dengan kesulitan-kesulitan banyak kesulitan-kesulitan tentang penerbangan tentang industri penerbangan tentang pabrik pesawat terbangan sebagainya itu karena memang patakannya gak ada Pak jadi platform tempat wadah melting pot untuk menangani hal itu gak ada masalahnya kita bisa bayangkan kalau satu kegiatan yang terserah begitu sendiri-sendiri itu kan susah kan harus ada kalau amplifier itu kan ada synchronizer ini gak ada Pak synchronizer itu gak ada jadi kalau sebuah orkestra itu kan harus ada partitur dan kondukternya ini udah partiturnya gak ada kondukternya juga gak ada jadi bagaimana kita bisa mendapatkan harmoni disitu kalau kita melihat ruang angkasa malam hari pada waktu clear cuaca kita bisa melihat bagaimana cantiknya benda-benda langit di atas bagaimana harmonis dan cantik kenapa karena benda-benda langit itu dia disiplin berada pada posisinya dan dia bergerak pada garis orbitnya ada yang bergerak di luar itu namanya meteor nah kita ini kebanyakan meteor ada dua gambaran aja jadi kalau kita analogi orkestra kita membutuhkan kondukter dan partitur kalau kita analogi ruang angkasa kita memerlukan posisi dan garis orbit itu sebabnya saya selalu sering mengatakan bahwa ayo dong kita bikin the national master plan untuk mengelola wilayah udara kedaulatan kita tadi guntur bilang tentang pak ibu bertiwi dan bapak angkasa dari bukar itu saya pakai itu saya pakai sebagai salah satu buku buku saya saya pernah kasih Pak Jaya tidak tahu Pak Jaya belum banyak sampai saya simpan itu terokong iya simpan Pak CP saya sangat sangat terharu atas apa yang saya sampaikan cuma saya kalau boleh nambahkan tadi tentang meteor tadi reportnya sekarang itu di samping meteornya banyak juga black hole yang banyak black hole banyak juga itu Pak yang pusing oke Pak saya pertanyaan saya saya seterhanakan karena tadi udah itu anda sudah sangat sangat mengangkasa tapi saya coba pertanyaan membumi aja terjun dulu ya ada undang-undang dasar 45 dan lain-lain jadi indah sekali tentang BUMN bahwa ini negara ini udara adalah milik rakyat harus kembali ke rakyat nah oke sekarang begini anda kata anda sekarang punya kekuasaan dan anda punya uangnya juga punya untuk membiarkan kan kan ini pasti kan ini kan sebetulnya kan apa maskapai ini kan pasti menguntungkan profit pasti kalau dikulala benar anda punya kemampuan manajemen juga pokoknya nah apakah anda mau menyelamatkan Garuda atau anda akan membiarkan Garuda habis supaya Garuda menjadi milik anda kan untungnya banyak Pak dan anda punya keuntungan anda punya kemampuan ya baik keuangan manajemen tadi yang disyaratkan oleh Pak Guntur anda kan jelas punya semua itu tapi ini saya ngomong anda kata nah mungkin ini pertanyaan terakhir yang anda silahkan jawab anda akan biarkan Garuda sekarang supaya anda bisa mengambil alih anda bikin ya siapi hakim ayewis oh kan silahkan udah ada ini wing yang saya pakai ini CH kelihatan gak ini wing saya ngarang nih wing ya ya oke maka tapi tolong pertanyaan saya jangan dikaburkan saya tanyanya mau ambil alih gak ini dalam rangka menjawab ini ini adalah ide saya untuk mendirikan airline saya punya ide mimpi untuk mendirikan airline baru wingnya aja baru wingnya tadi kan Pak Jayak bilang andai kata saya gak bisa jawab kalau andai kata andai kalimat supaya kan kalimat-kalimat lebih banyak saya apabila saya punya kemampuan atau tidak punya kemampuan pun saya ingin Garuda itu tetap ada karena saya sebagai orang Indonesia ingin melihat itu sebagai bagian dari Indonesia nasionalis itu masih kurang dia bilang patriotism ayah saya itu perintis kemerdekaan jadi saya tidak mau mengkhianati ayah saya saya gak mau mengkhianati negeri ini jadi saya punya kemampuan atau tidak punya kemampuan saya ingin melihat Garuda adalah bagian yang utuh dari bangsa kenapa tadi dari pertama saya sudah sampaikan Garuda itu lambang negara Garuda itu pembawa bendera Garuda itu ambasador Garuda itu pengemban dari amanat penderitaan bangsa ini kembali kemudian bagaimana caranya kan kira-kira kan gitu Pak Jaya sebetulnya gimana sih cara menyelamatkan kan begitu kira-kira dengan andai kata tapi intinya saya mengerti saya bisa menangkap itu jadi caranya sebenarnya yang bisa saya sarankan adalah kita harus melakukan penelitian audit penyelidikan investigasi kenapa Garuda itu begitu ini bukan sekali dua hal Garuda ini beberapa kali berhadapan dengan masalah keuangan karena masalah keuangan dipasanglah kemudian e-kanal direkturnya itu orang keuangan berhasil kemudian semua pokoknya ganti orang keuangan orang keuangan sehingga terus gak berhasil sekarang ini kan orang finance terus itu tapi kan belum diperiksa belum diinvestigasi sebenarnya apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh Garuda sekian puluh tahun itu apa gak tahu kita kita cuma bisa dengar oh karena dulu banyak banyak kan banyak parah banyak korum kan cuma itu tapi gak pernah diteliti paling tidak saya belum pernah mendengar bahwa ada satu penelitian ada satu investigasi yang menyeluruh yang puntas oh Garuda itu tidak bisa untung karena A, B, C, D, E misalnya gak pernah apa jadi langkah pertama menurut saya saya punya uang atau tidak punya uang kalau saya punya kekuasaan atau tidak punya kekuasaan mari kita periksa dulu kenapa ini kita selidiki dulu kenapa dari kenapa itulah kita bisa menentukan langkah yang akan kita jadikan solusi itu kan sangat basic dalam problem solving mechanism itu kan sederhana jadi harus ada daik ada pemeriksaan ada penelitian ada investigasi apa yang menjadi penyebabnya baru kemudian bikin resep obatnya ini kan dokter begitu kita kan orang panuk dikasih obat batu misalnya kan sembuh-sembuh bagaimana orang panuk dapet obat panuk diperiksa kan oh dia panuk ternyata misalnya ini analogi-analogi yang yang sangat basic dan mendasar jadi bagaimana menyelamatkan Garuda investigasi dulu audit dulu Garuda tuh pernah untung Garuda tuh pernah rugi kenapa kenapa dia untung kenapa dia rugi yang terdengar selama ini apabila terjadi masalah dengan Garuda maka langsung dikasih obat obatnya apa tuh dana talangan dan bongkar masan manajemen itu obat paling ampuh yang selama ini diandalkan dan ternyata juga tidak mujarak kan obat generik dia belum cari jamu jagu nah kembali lagi ke soal Garuda tadi jadi kalau ditanyakan kepada saya bagaimana tentang Garuda tuh yang pertama saya tidak tahu yang kedua bagaimana sarannya sarannya mari kita periksa sama-sama auditor independen yang tidak mempunyai interes macam-macam yang patriot yang patriot sehingga dia tahu apa ini dia gak bungkus-bungkus penyebabnya sehingga juga nanti mendapatkan satu formula yang juga patriotik formulanya begini loh begini secara sederhana secara sederhana saja kembali lagi yang dari awal tadi Pak kita gak punya uang patungan beli pesawat kita gak punya market kita cari market sekarang kita punya pesawat kita punya market terus apa yang dicari kan tinggal jalan aja sebenarnya tetapi jalan ini apabila tidak dihayati sebagai tugas yang bertanggung jawab terhadap negara dan bangsa kita akan mengulangi lagi Pak kenapa? karena banyak peluangan itu banyak sekali Pak peluang banyak sekali peluang-peluang jadi kembali kepada manajemen kita harus belajar dari lingkungan yang teknologis sifatnya saya sering menyamakan ini dengan dengan kehidupan civilized kehidupan yang yang beradab kehidupan kalau kita berada pada berkecimpung pada lingkungan yang teknologis sifatnya itu ada tiga hal yang dibutuhkan yang pertama adalah orang-orang itu harus mematuhi aturan dan nonsense lah kalau kita berharap orang patuh aturan itu gak mungkin lah sehingga diperlukan close continuous monitoring pengawasan tetap yang terus menerus ini pun tidak akan efektif apabila tidak ada hukuman efek jera yang dicatuhkan apabila ada pelanggaran itu sekarang kita berada pada dunia 5.0 dan dari 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 dia makin tajang arah yang tiga tadi dia harus mengikuti aturan-aturan yang ditutupan dia harus ada pengawasan yang terus-menerus dia harus ada hukuman efek jera apabila terjadi pelanggaran baru itu dibungkus dalam sebuah platform yang namanya patriotism dari warga bangsa negara republik indonesia ibu pertini dan bapak angkasa begitu Pak tidak kedengaran Pak tepuk tangannya tidak kedengaran tepuk tangannya baik Pak CP saya sudah sebenarnya sudah menawarkan audit terhadap Garuda yang dilakukan independen dan terus terang orang yang saya anun nanti mohon untuk memimpin audit itu kan harus mengerti disamping mengerti keuangan harus mengerti tentang maskapai nah itu tentang aspek teknis dari penerbangan itu juga penting Pak kita harus tahu pesawat itu bukan kayak mobil angkot makanya makanya saya kan belum selesai saya kan baru ngomong itu kan saya menawarkan audit cuma saya kan tidak mampu saya betulnya itu akan memaksakan bahwa yang menjadi pimpinan audit ini adalah Marsikal CP Hakim itu saya paksakan mau gak mau harus mau gitu gak sudah kalau sudah dipaksa mau apa Anda Pak CP seperti biasa Anda sudah banyak koleksi ini tapi saya gak punya apa-apa saya cuma memberikan rasa hormat dan rasa terima kasih saya dalam bentuk yang sangat sederhana yaitu biagam yang sangat sederhana ini dari Jaya Seperana Institut kepada yang terhormat Marsikal TNI Punawirawannya itu buat saya gak saya pakai itu CP Hakim kalau buat saya Anda gak pernah Punawirawan yang telah berkenan menjadi Narasumber Jaya Sparnasio kami ucapkan nanti seperti biasa kami kirim dan tidak lupa tadi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Guntur yang sangat-sangat saya hormati yang telah memberi warna patriotisme pada acara ini tepuk tangan yang gila berberita untuk CP Hakim dan Pak Guntur terima kasih terima kasih banyak Pak Jaya terima kasih banyak terima kasih Terima kasih.